Dalam drone itu, sistem yang paling mahal dan paling susah itu adalah sistem kendalinya. Kalau punya usul, lebih baik kita menggunakan AI. Karena apa? Karena kita bisa mengembangkan sendiri. Drone yang berbasis AI itu memang masih dalam skala riset. Kalau itu mau dikembangkan, sebenarnya kita akan mampu. Jadi secara software kita sudah menunjukkan hasil yang baik, tetapi menerapkan ke hardware-nya, itu yang masih dalam persoalan. Sampai sekarang memang belum ada. Jadi memang mungkin juga saling tunggu-menunggu. Masalahnya adalah memang support policy dari pemerintah untuk ayo kita menggalakkan misalkan harus berhitung. Nah kemudian kita bisa mulai dengan step, kita define step-stepnya untuk mencapai itu. Itu mungkin kita akan bisa mengejar itu. Halo sahabat kompas.com, kembali di acara Brigade. Saya Nirmala, dan teman saya. Yahya. Kita ini mau ngobrol apa? Ya, hari ini. Kita mau ngobrolin soal yang agak kekinian ya? Yang lagi rame ya? Yang lagi rame. Apa? Cyberwar. Cyberwar. Soal apa tuh? Drone yang bisa ya? Ya, kemarin sih Presiden Jokowi dalam rapim TNI-Polri menginstruksikan TNI dan Polri untuk mengembangkan drone. Terus belakangan ini juga lagi rame lagi nih soal drone ya. Apa? Iran ya? Iran membalas serangan Israel. Dengan banyaknya drone gitu. Drone dan rudal, ratusan rudal dan drone. Seribuan kilometer lagi melakukan penjelajahannya. Dan kebetulan kita lagi di Universitas Indonesia. Tepatnya di Fakultas Teknik. Teknik Universitas Indonesia. Dan kita sedang bersama narasumber yang sangat spesial. Guru besar teknik elektro. Prof. Fesor Benyamin Kusma Putro. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat. Ya Prof, kita akan bincang-bincang soal perkembangan drone. Perkembangan drone di, baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Tapi, sebelumnya kita akan membahas gitu, membahas sebenarnya Prof sendiri sedang melakukan penelitian apa, sedang melakukan pengembangan apa gitu. Terutama terkait dengan drone ya. Ya. Oke, ya jadi sebenarnya di dalam drone, itu sistem yang paling menentukan dan paling mahal adalah sistem kendalinya. Ya, jadi apa namanya motor dan segala macam itu mudah, murah. Tetapi yang paling penting adalah sistem kendali. Nah, sistem kendali itu sebenarnya ada dua cabang keilmuan. Satu adalah sistem kendali berbasis matematika model. Nah, itu sudah diturunkan sejak zaman dulu gitu ya. Tapi yang kedua adalah yang baru. Jadi ini karena sistem kendali berbasis artificial intelligence. Nah, sistem berbasis AI inilah sebenarnya yang jadi fokus riset saya. Karena memang saya ini orang yang bergerak di dalam AI, kemudian diminta untuk jadi dosen dikendali. Jadi, saya mengembangkan sistem itu. Tapi dalam penelitiannya ini lebih fokus ke AI militer ya? AI militer, ya. Salah satu bagian yang paling saya anggap penting adalah sebenarnya AI untuk militer. Karena kalau sistem kendali militer berbasis matematika model itu kita sudah jauh sekali ketinggalan dan punya banyak kelemahan. Tetapi kalau untuk sistem kendali berbasis AI, untuk militer, itu kita bisa bersaing dengan pada kondisi yang sama. Karena ilmunya baru. Tapi kalau matematika model kita sudah ketinggalan 150 tahun gitu, sehingga 100 tahun, sehingga mungkin kita nggak akan bisa mengejar. Tapi kalau berbasis AI itu kita bergerak dalam taraf yang sama. Nah, oleh karena itu kita bisa bersaing. Nah, itulah yang menyebabkan kita langsung aja loncat main di sistem kendali berbasis AI. Artinya ini akan jadi kemajuan ya? Kemajuan militer Indonesia untuk apabila ini dipergunakan oleh negara gitu ya? Ya, setuju. Kalau rasanya itu akan lebih baik. Kalau untuk sekarang sebenarnya ada berapa jenis drone sih Prof? Terutama untuk yang dikembangkan di Indonesia seperti itu. Jadi pada prinsipnya drone itu kan ada yang berbasis kopter. Jadi ada yang quadcopter, hexacopter, dan sebenarnya itu semakin kopternya semakin banyak, daya angkatnya semakin tinggi dan semakin panjang. Tapi kelemahannya ada pada baterai. Jadi karena baterainya itu waktu hidupnya paling cuma 30 menit sampai 30 menit lah rata-rata. Nah, oleh karena itu maka drone yang berkembang kemudian adalah yang punya sayap, fake swing. Kalau sayap fake swing itu kan seperti pesawat. Jadi dia bisa punya bahan bakar, dia jarak tempohnya panjang, jauh, dan waktu tempohnya juga lebih lama. Sehingga daya sangkonya lebih luas. Nah, itu punya tujuan lainnya. Jadi kalau itu bisa dikendalikan dengan mesin yang lebih cepat, berarti dia bisa lebih kuat dan sebagainya. Yang ketiga sebenarnya yang berbasis roket. Kombatan itu ya? Kombatan. Betul. Jadi kalau ini dia roket tetapi jadi drone karena dia juga bisa dikendalikan karena dia bisa memakai banyak sensor-sensor untuk mengendalikan posisinya. Kalau bicara drone dalam negeri ya Prof, sekitar satu tahun atau dua tahun yang lalu kan masyarakat juga pernah dengar dengan drone, elang hitam, itu cukup familiar. Walaupun pada akhirnya dalam penelitian, ini kan di bawah BRIN ya? Iya. Diberhentikan ya? Iya. Yang berubah lah, berubah yang sifat tadinya kombatan menjadi surveillance gitu kan. Sebenarnya kalau dari pandangan Prof sendiri, untuk di dalam negeri sendiri untuk mengembangkan drone sendiri, gimana sih Prof? Apakah sudah bisa gitu untuk Indonesia sendiri? Iya. Sebenarnya kembali lagi, jadi dalam drone itu sistem yang paling mahal dan paling susah itu adalah sistem kendalinya. Nah, menurut saya elang hitam, saya tidak tahu persis ya, tetapi menurut saya elang hitam pun itu masih memakai sistem kendali matematikal model. Jadi, apa namanya, maka sistem kita akan sangat bergantung kepada jumlah sensor yang lebih banyak, dan itu semua mungkin akan sulit untuk dikembangkan di dalam negeri. Jadi, maka saya kalau punya usul, lebih baik kita menggunakan AI. Karena apa? Karena kita bisa mengembangkan sendiri. Ini yang sedang dipeliti oleh Prof. Iya, betul. Jadi, kita memang melakukan riset terkait dengan sistem kendali drone berbasis AI. Untuk drone sendiri, kan Prof banyak meneliti soal AI dalam drone gitu. Kerjasama dengan militer seperti apa, Prof? Sampai sekarang memang belum ada. Jadi, memang apa namanya, mungkin juga saling tunggu-menunggu ya. Jadi, kita juga belum bisa membuat hardware in the loop. Hardware in the loop artinya sistem kita diterapkan secara hardware. Tapi, penerapan itu lebih karena sistem komputasi yang bisa itu komputasi untuk membuat kendali itu, itu ternyata yang ada itu masih menggunakan matematikal model. Sehingga ketika kalau kita ingin merahkan AI ke dalamnya, berarti kita harus membuat semacam komputer spesial gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya kesulitan di situ. Karena kita harus menggabungkan komputer kita dengan verifera lain yang masih belum menjadi satu kesatuan. Tapi, nanti kalau itu sudah, kita sekarang dalam proses itu, mungkin kita tinggal menaruh di drone, kita sudah bisa mengendal. Jadi, secara software, kita sudah menunjukkan hasil yang baik, tetapi menerapkan ke hardware-nya. Nah, itu yang masih dalam persoalan. Artinya kan ini arah sebenarnya, arahnya ini kemandirian ya. Kemandirian dalam pengembangan, ya, salah satu industri pertahanan lah. Ya. Tapi, apakah tidak resisten gitu, terhadap perkembangan industri militer di dunia gitu? Ketika Indonesia mampu mengembangkan, ya, 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 ya. Menciptakan sendiri lah, misal pengendalian atau AI sendiri gitu, apakah ini tidak cukup membuat negara-negara besar gitu khawatir gitu? Ya, ya. Sebenarnya, ya, kita sebagai bangsa, itu memang harus mampu untuk membuat industri militer dalam negeri. Karena apapun juga, industri militer yang tidak dibangun oleh negara itu sendiri akan menyebabkan ketergantungan baik informasi, kemudian pengembangan teknologi, maupun, apa, hardware. Dan itu akan memakan biaya yang sangat tinggi gitu. Sedangkan kalau itu bisa diproduksi di dalam negeri, mestinya selain harga, lebih murah juga kemampuan bangsa kita untuk lebih mengembangkan R&D juga akan lebih meningkat. Itu juga bisa ini loh, Nir, apa? menghindari deteksi pencurian informasi. Ya, benar. Benar nggak? Namun, kalau kita beli alutsista dari luar, ya, mau tidak mau, seperti data-datanya, diambil dari pemasok ya, Prof, atau kita dimasukkan. Iya, jadi gini, jadi kalau kita beli barang dari luar negeri, itu ada kemungkinan data kita itu akan bisa mengalir, keluar. Sedangkan misalkan kalau kita beli mobil, misalkan Toyota. Jadi, Toyota ketika dipakai di Indonesia dan dipakai di Jepang, itu kondisinya berlainan. Di Jepang jalanan lebih halus, kemudian rau lintas tidak padat, dan segala macam. Ketika dibikin otonom, sistem kita dan sistem di Jepang akan berbeda. Ya, walaupun pada prinsip sistem otonom juga banyak sensor. Nah, di sini ada orang nyebrang seenaknya, itu sudah akan membuat sistem otonom, katakan Toyota, akan kacau. Jadi, mereka butuh itu data dari Indonesia untuk memperbaiki sistem Toyota yang dipakai di Indonesia. Misalkan, nah itu kan mereka harus mengalir, dan itu kan berarti data-data kita akan ke sana juga untuk dipakai mereka. Nah, kalau untuk mobil atau apapun itu mungkin tidak masalah. Tapi kalau untuk militer, kan lain lagi. Jadi, itu masalahnya. Jadi, kalau untuk yang awam sih enggak masalah. Data kita kan, Toyota, pakai Honda, pakai data kita untuk jualan mobil kita di sini, ya enggak masalah. Tapi kalau untuk militer, lain lagi. Pahanan masalahnya. Pahanan berharap. Pahanan berharap, ya. Makanya sebenarnya dampaknya, dampak apabila terjadi, ya itu yang dikhawatirkan itu terjadi, dampak terbesarnya apa sih, Prof? Dampak terbesarnya... Untuk pertahanan nasional ya? Iya. Jadi, sebenarnya ketika kita merasa bahwa kita itu mampu mempertahankan negara kita, sebenarnya itu jadi semu. karena sebenarnya ketika data-data kita sudah tidak ada di kita, berarti ya selama orang itu tidak mengatakan dan tidak menggunakan, ya berarti kita merasa bahwa kita masih punya kemampuan untuk mempertahankan negara. Tapi kalau dia membuka data kita, ketika berkepentingan terhadap kita, maka sebenarnya kita ya tidak punya pertahanan sama sekali. Itu ekstrim. Ekstrim ya, tetapi keadaan itu sebenarnya yang terbaik. Ini Nir, apa kalau bicara, ini balik lagi soal drone ya. Ini soal drone, terutama drone kombatan. Kalau di Indonesia kan, untuk TNI kan baru ini ya, Baru... Surveillance? Surveillance. Untuk TNI AD ya, TNI AD belum ada kan? Belum ada, belum ada. Pusatnya yang mengendalikan dari satuan mana, belum ada. Baru TNI AU dan TNI AL, dan itu semua drone-nya drone dari luar negeri ya? Dari luar negeri. Ini artinya ada potensi gak? Ada potensi yang bisa dimanfaatkan dari dalam negeri melalui, ya salah satunya lewat penelitian-penelitian seperti ini kan, bahkan lebih maju lewat artificial intelijen ini gitu. Terkait teknologi drone saat ini ya, terutama yang militer Prof, sejauh mana sih yang Prof ketahui perkembangan drone militer? Terutama di dalam negeri. Sebenarnya, saya memang agak tidak mengetahui ya, tapi memang, kalau untuk militer, itu memang semuanya rahasia. Pasti rahasia. Jadi, yang namanya AI, itu bisa dipakai untuk misalkan mencari apa namanya, penjejak, jadi surveillance, penjejakan, itu juga digunakan untuk itu. Tapi, untuk sensor-sensornya, belum tentu untuk kendalinya. Jadi, untuk pengendali itu memang masih, 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 rasanya masih belum banyak kayaknya yang, karena memang persoalannya memang rumit. Memang rumit. Jadi, saya belum terlalu yakin bahwa, itu sudah dipakai dengan, dengan, dengan masif. kalau yang AI. Tapi, kalau per komponen, mungkin sudah, tapi kalau untuk kendali, kayaknya masih. Tapi, terkait isu yang beredar ini, Prof, kayak misal kemarin, kayak di, kasusnya, drone katanya bisa, mendeteksi DNA, atau mendeteksi wajah, atau mungkin, atau seperti apa sih ini? Mendeteksi, sejauh mana sih drone itu, bisa mendeteksi, seorang individu, objek, atau individu. Ya, sebenarnya, jadi, ada dua, ada dua drone. Satu adalah, fungsi untuk, mendeteksi, apa, benda. Benda itu bisa orang, apapun, teroktan, opol, sebagian macam. Kedua adalah proses, untuk mengendalikan drone, untuk mencapai itu. Nah, kalau untuk sensor, untuk, menjejak, jadi menjejak orang, face, atau gerak, atau DNA, atau apapun tadi itu. Nah, itu sensor-sensor itu, pakai AI memang, sudah pakai AI. Tapi, kalau untuk yang kendalinya, nah, itu yang masih belum tentu. Nah, sensor-sensor itu, itu sebenarnya, perkembangannya memang, apa namanya, kalau untuk wajah, oke. Terus, kemudian untuk gerak, juga sudah mulai. Terus, kalau untuk DNA, itu, mungkin masih, agak sulit, untuk bisa membuat sensor, bisa membedakan DNA satu, dengan DNA yang lain. Gitu. Nah, jadi sensor, secara di lab, mungkin bisa, tapi begitu dia diterapkan, menjadi suatu sistem yang, apa, berdiri sendiri, di luar lab, itu mungkin rasanya, mungkin masih agak cukup, memakan waktu. kayaknya. Tapi memang, itu memang, jadi sebenarnya kan, itu kan untuk kepresesian, jadi, ada, kita pernah lihat lah, bahwa ada drone yang bisa, mengeluarkan peluru, cuman satu, dan dia mengejar, jadi dalam bentuk apa, burung pipit, atau apapun, dia mengejar orang, dengan, apa, wajah yang sudah di, pelot, di dalam, apa, programnya, untuk dikejar, kemudian ditembak, dengan peluru itu gitu ya. Nah, memang, kalau wajah kan, bisa dia pakai topeng, pakai apa gitu kan, juga akan mengacaukan gitu, terus kemudian, nah kalau DNA memang, udah, masih, pasti, apa, namanya. Banyak lapisannya yang harus di, ini Prof, kemarin, kembali lagi ke, instruksi Presiden Jokowi kemarin, baru tahun ini, instruksi itu, keluar dari, seorang Presiden gitu. Sebenarnya, di dalam negeri ini, perkembangan industri nya, seperti apa sih Prof, drone dan AI gitu, berbasis AI, khususnya militer juga ini Prof. Sebenarnya, apa kita kalah jauh dari luar negeri? Ya, sebenarnya, ya, saya, menurut saya, saya memang tidak, mengenal persis ya, karena, saya hanya riset, di AI nya. Tapi, memang menurut saya, drone yang berbasis AI, itu memang masih dalam skala riset. Ya, jadi, apa namanya, kalau itu mau dikembangkan, sebenarnya, kita akan, mampu, tadi itu, karena, AI itu kan, ilmu yang masih cukup baru. Ya, jadi baru, sehingga, posisi kita, itu tidak kalah dengan, posisi dari, researcher-researcher, di luar negeri juga. gitu. Nah, masalahnya adalah memang, support, policy, dari pemerintah, untuk, ayo kita, menggalakkan, misalkan, harus beri itu. Nah, kemudian, kita bisa, apa namanya, mulai dengan, apa, step, kita define step-step nya, untuk mencapai itu. itu mungkin kita akan bisa, mengejar itu. Kalau, perhatian pemerintah sendiri, selama ini, seperti apa? Ya, sebenarnya, saya juga banyak dapat riset, sebenarnya, dari, pemerintah, tentang, apa, pengembangan sistem kendali itu. Memang, masalahnya, ketika, riset itu, secara, apa namanya, software, in the loop, sudah cukup bagus. Nah, menerapkan dari software, in the loop, ke hardware in the loop, itu memang, agak rumit, karena hardware nya itu, kadang, belum ada di pasaran, terutama di Indonesia. Jadi, kita kalau ingin, beli sesuatu hardware, yang agak canggih, itu kita di blok. Apalagi yang, military spec. Jadi, kalau yang, military spec, sudah gak mungkin, masuk ke Indonesia. Jadi, jadi, oleh karena itu, maka, ya, kita harus, mengembangkan, dari yang ada, komponen yang ada, dan seterusnya itu. Artinya, kemandirian lagi. Kemandirian lagi, ya, betul. Nah, itu yang membutuhkan, waktu cukup, untuk riset tersendiri. Kalau di luar, oh, kita punya desain, kita, kasihkan ke, software, apa, apa namanya, pengembal software, dan hardware, mereka nanti, udah keluar ke kita, udah jadi, nah, kita udah tinggal, menerapkan saja, ke dalam hardware, in the loop kita. Kalau di Indonesia, kita, nggak bisa pesen, apa namanya, maunya kita, gitu. Kita harus, kemana, kemana, gitu, sehingga kita harus beli yang, sudah ada. Nah, untuk merakit yang sudah ada, itu, menjadi sesuatu yang kita mau, itu yang, butuh waktu. Itu, itu kendalanya. Tapi, untuk apa, Prof, jumlah periset, atau periset sendiri, untuk AI, dan drone ini, sebenarnya di Indonesia, sudah cukup banyak, rasanya masih sedikit. Masih sedikit. Tapi, potensi, potensi untuk, memperbesarkan, gitu, untuk dibesarkan, ada? Sebenarnya ada, karena, sebenarnya, sebagian besar, mahasiswa, itu, sudah belajar AI. Jadi, bayangkan, kalau kita punya, di UI ada berapa, 10 ribu, mungkin, 2 ribu, sekitar 2 ribu, mungkin, jadi 20 persennya, udah, udah mengenai, AI lah, ya, jadi dalam bentuk, aneh, tapi, kalau untuk menggunakan saja, mungkin, bisa jadi, 70-80 persen, udah, menggunakan, ya, menggunakan, menggunakan saja, gitu, tapi, kalau, mengembangkan, mungkin, sekitar 10-15 persen, rasanya, udah mampu, untuk mengembangkan itu. Jadi, kalau kita kumpulkan, seluruh Indonesia, dengan jumlah, itu, mestinya, ya, cukup banyak. Sebenarnya, ini, untuk, pengembangan drone ini, selain, jadi, apa ya, untuk kemandirian, pertahanan kita, Nir, ini juga, jadi alternatif, gitu, ketika, ya, kayak misal, kita beli pesawat tempur, yang terbaru kan, Rafale ya, dari Perancis, itu kan, mengeluarkan budget besar, pemerintah, sebaiknya juga, meluangkan waktu, memperhatikan, mengembangkan, ya, mengembangkan drone, gitu, memberikan perhatian, terhadap, peneliti, peneliti, benar, benar sekali. Terakhir, Prof, ini kan, mungkin, ada, ada, gium pertahanan terbaik, adalah menyerang, terus kemudian, ada gak sih, masukan dari Prof, untuk militer Indonesia, terkait, pemanfaatan drone ini. Ya, jadi, pertama, drone itu murah. Drone itu sangat murah. Murah. Sangat murah. Jadi, apa, apa namanya, dibandingkan dengan pesawat, maintenance, segala macam, itu akan sangat besar. Jadi, pengoperasiannya akan murah. Jadi, kalau kita tidak punya cukup, dana, sebenarnya, drone itu akan sangat baik, untuk, apa namanya, alternatif ya. Alternatif pertahanan. Ya, dan, kalau kita juga harus menyerang, maka dengan drone juga, lebih aman, untuk, apa, untuk, keselamatan, apa, misalkan pilot, contohnya, contohnya dari Iran, itu yang, peristiwa Iran. Setuju. Penyerahan Iran. Setuju. Ya, betul. Jadi, itu menunjukkan bahwa, dengan harga yang murah, dengan, apa, misalkan harga murah, jumlahnya banyak, dengan satu pesawat, tapi efek deterannya akan sangat berbeda. Dan daya jangkaunya jauh. Jangkaunya juga akan berbeda. dan lagi, ketika ada manusia menjadi korban, itu ada efek psikologis, terhadap, apa namanya, manpower yang lain. tetapi kalau drone yang, yang tembak, yang mati, drone mati, itu efeknya kan, kecil. Gak ada manusianya, harganya murah. Begitu pesawat tempur, ada manusianya, wah itu akan, makanya sekarang, pesawat tempur pun, sudah harus menggunakan, AI kan, di daerah. AI ya. Jadi, supaya untuk menggantikan, manusianya itu sendiri. Nah, itu akan, nanti akan, berkembang ke arah sana. Jadi, sebenarnya kan, AI itu kan, prinsipnya adalah menggantikan, cara kerja otak manusia. Nah, sekarang otak manusia kan, harus yang betul-betul ahli. Jadi, kita punya ahli satu, kita kemudian, clone dalam bentuk, dalam bentuk program. Nah, kita masukkan ke dalam, pesawat-pesawat yang sejenis, Nah, mereka akan bertindak, sama seperti, kalau pilotnya itu sendiri yang bekerja. Nah, itu yang menyebabkan, murah. Karena, pilotnya kan, bisa, cuma hanya beberapa orang yang benar-benar hebat, tapi dia bisa di-clone, menjadi program-program komputer, yang bisa bekerja seperti dia. Nah, itu yang menyebabkan. Ya, kita harapkan, penelitian, Prof. Benyamin, berjalan lancar, bisa dipakai oleh negara. Ya. Ini catatan untuk, Kementerian Pertahanan ya? Ya, benar sih. Benar? Benar. Biar lebih efektif juga, karena, katanya memasuki, cyber war ya, perang cyber war. Memasuki itu, minimal kita harus mandiri dalam, industri pertahanan. Iya. Tergantung nanti kebijakan pemerintah, seperti apa ya. Ya, ya itu. Siap, terima kasih, Prof. Waktunya, semoga, penelitian terkait, drone, dan, artificial, artificial, lebih berkembang di Indonesia. Berkembang, dan, bisa dimanfaatkan oleh negara. Negara. Masukkan buat, Kementerian Pertahanan, dan, catatan khusus. Dan, polri, aparat-aparat keamanan. Oke, kita tutup. Brigade, kali ini, jangan lupa, saksikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Daaah. Terima kasih.